Keberadaan gendung pasar rakyat Puniruteng di Kelurahan Pau, Kejambatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Terkesan Mubazir. Puluhan lapak dan ruko yang ada tampak tak ada aktivitas pedagang. Pantuan Tribun Forest.com dari 70 ruko dan 140 lapak hanya satu ruko yang digunakan untuk berjualan oleh pedagang. Sebagian besar ruko yang ada masih tertup rapat, sementara lapak yang sudah ditulis nomor berjejer dengan penuh sampah dan kotoran. Untuk informasi terkait berita ini akan dilaporkan dengan Charles Abar, Wartawan Tribun Forest untuk Anda. Rekan Charles Abar, silakan laporan Anda. Oke baik, terima kasih Rekan Yusin dan Selamat siang, Salah Tribunan, Simunan. Sebenarnya keberadaan pasar rakyat Puniruteng yang berada di Kelurahan Pau, Kejambatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai, yang kini keberadanya sangat miris. Di mana gedung yang mewah yang dibangun oleh pemerintah pada beberapa tahun lalu ini sampai saat ini nampak sama sekali tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pedagang. Berdasarkan pantauan kami di pasar rakyat yang ada di pasar punir ini, ini merupakan pasar rakyat yang sangat nyaman. Nyaman, jika di dunia yang berada di pasar ini sama sekali tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Mereka beralasan ada satu pedagang yang masih menggunakan salah satu ruko ini yang berada di sebelah barat pasar puniruteng. Dia mengaku bahwa sebenarnya beberapa waktu lalu sempat ada beberapa pedagang yang menempati pasar ini tapi tidak bertahan lama. Mereka tidak bertahan lama dengan alasan bahwa keberadaan pasar ini sangat sepi dan tidak jarang sekali dikunjungi oleh pembeli. Namun ada beberapa pedagang juga yang mengaku bahwa memang semua ruko-ruko yang ada di pasar ini sudah punya pemilik. Maksud kami sudah punya pemilik, begitu juga lapak-lapak yang ada. Tetapi faktanya dari keberadaan ruko dan lapak ini sama sekali tidak ada pedagang yang menempati ini. Beberapa kali kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait yang di... ...hal ini pemerintah kepadanya. Pemda Manggarai pasar ini belum ditempati oleh pedagang dan untuk melakukan verifikasi dalam waktu dekat akan segera ditempat. Namun pernyataan dari pihak Pemda Manggarai ini sudah berulang kali dikatakan namun sampai saat ini sama sekali belum realisasi. Sehingga keberadaan pasar ini sampai saat ini masih kosong dan sama sekali tidak ada aktivitas. Demikian rekan Justina yang dapat kami dilaporkan dari Ruting Nusa Tenggara Timur, kami kembalikan ke studio. Baik rekan Charles Abar, wartawan Tribun Flores, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas, Sembalu. Kami tampilkan mewancara wartawan lapangan kami bersama Mikael Giong, salah satu pedagang. Kalau boleh tahu Bapak Mikael, ini kenapa teman-teman yang lain tidak jualan di sini dan tidak menggunakan ruko yang ada ini? Ya, ini sudah berapa lama Om Mikael sendirian di sini jualan? 2019. Sejak 2019. Menempati ini ya, sejak 2019. Kalau Om Mikael ini selain menjual tas-tas yang terbuat dari bahan motif songke, apalagi aktivitasnya? Jahit pakaian ya, bisa celana, bisa baju, bisa juga celana perempuan dan baju-baju laki-laki. Oke. Ini Om Mikael ini, kalau yang dihasilkan di sini apa-apa saja? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.